Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004 di sebuah distrik Garibong yang dijadikan hunian oleh orang Cina di Korea yang bernama Chinatown. Sekelompok preman sudah menguasai daerah tersebut hingga membuat sebagian masyarakat dibuat resah olehnya hingga ditugaskanlah seorang detektif polisi yang bernama Madong Syok dibantu oleh tiga anak buahnya bernama Pak Byung Sik, Oh Dong Gion, Kang Hong Syok. Mereka ditugaskan untuk mendamaikan dua kelompok gangster yang sedang berselisih, yaitu antara geng Jang Isu versus geng Tai Venom. Tapi ada yang jauh lebih meresahkan, yaitu preman selundupan dari Cina langsung. Inilah preman yang paling dicari, yaitu Jang Chen. Selamat menyaksikan alur cerita film. Film dibuka dengan keributan dua orang di pasar. Dengan keadaan menerima telpon, Dong Syok si detektif polisi melerai pertigaan itu. Lantas ia menuju TKP penusukan perut oleh seseorang. Rupanya, orang yang tertusuk itu adalah anggota geng Venom. Naluri detektif membawanya ke markas geng Venom. Karena ia berpikir geng Venom pasti akan balas dendam. Dari situ, ia akan mencari tahu pelaku penusukan. Rupanya, pelaku penusukan adalah geng Jang Isu. Didatangilah tempat game judi milik Jang Isu. Si pelaku penusukan yang melihatnya pun mencoba melarikan diri. Tak mau membiarkan begitu saja, Dong Syok langsung mengejarnya. Karena si pelaku mencoba melawan dengan pisau, akhirnya Dong Syok mengeluarkan pukulan bison miliknya. Sin berpindah ke Jang Chen bersama dua anak buahnya yang baru datang dari China. Mereka datang sebagai rinternir yang membawa anak buah Tai Venom sebagai tahanan karena tidak bisa membayar hutang. Pelaku penusukannya sudah ditangkap dibawa ke kantor polisi. Dong Syok yang menintrogasinya sendiri dibuat kesal karena ia tidak mau berterus terang. Karena tidak mau bicara jujur, akhirnya ia diberi helm untuk dibawa ke ruang kejujuran. Tidak perlu menunggu lama, Dong Syok ditemani satu anak buahnya mendatangi markas judi Jang Isu. Mengetahui Jang Isu tidak ada di tempat, Dong Syok pun mengebrak meja. Dibuat kesal olehnya, pici peler Jang Isu pun diremas oleh ketua detektif polisi itu. Niatnya untuk mendamaikan kedua gangster itu berjalan alat. Dengan sedikit paksaan, mereka berdua pun diminta foto berdua untuk mengingatkan persaudaraan di antara mereka. Sesaat urusan mereka selesai, tiba-tiba Venom mendapat telpon dari anak buahnya yang bermasalah dengan Jang Chen terkait hutang. Merasa dirinya dihina, Venom lantas mendatangi Jang Chen dengan membawa anak buahnya. Venom memperingatkan untuk tidak main-main dengannya. Tapi Jang Chen, orang yang bengis itu langsung menusuk lehernya dengan pisau dan membunuhnya. Ketua polisi Dong Syok mengambil sedikit waktu untuk bersenang-senang di tempat hiburan milik Wang. Namun pagi harinya, tempat itu sudah rame oleh polisi. Karena hal itu, Dong Syok pun langsung panik. Kegap oleh anak buahnya saat mau pergi, ia langsung mengambil jurus menyerang. Ia memarahi anak buahnya untuk menutupi kesalahannya. Hehehe, bisa aja nih ketua. Tak disangka, malam tadi ada kejadian di tempat yang sama, tapi di ruangan berbeda. Ia mencari sumber informasi dari saksi mata. Saksi mata mengatakan ada tiga orang membuat onar dan memotong tangan pegawai. Rupanya itu ulah kelompok Jang Chen. Untuk mengetahui lebih banyak kepolisian itu mencari info langsung dari Intel. Mereka mengatakan tiga orang itu adalah preman dari Jang Won. Setelah membunuh Venom, Jang Chen ingin mengambil alih tempat game judi milik Jang Isu. Dengan ditemani oleh bekas anak buah Venom yang sudah bergabung dengannya. Paksa, Jang Isu tidak bisa melawan karena anak buahnya sudah dikalahkan oleh geng Jang Chen. Ketua detektif Madong Siok adalah orang yang sangat hangat kepada anak buahnya. Mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Malam itu mereka sedang makan malam bersama. Tapi tiba-tiba ada geng Jang Chen masuk dan juga akan makan di sana. Para polisi itu menyadari bahwa kalau itu adalah geng Jang Chen. Dengan penuh hati-hati, ketua menyusun rencana untuk menangkapnya. Perasa dirinya akan ditangkap, Jang Chen lantas melipir ke toilet. Kang Hong Siok mencoba untuk membuntutinya. Namun rupanya, Jang Chen menyiramkan minyak panas ke wajah Hong Siok dan melemparkan penggorengan ke tubuh ketua. Seketika itu, Jang Chen dan anak buahnya langsung melarikan diri. Kepolisian pun tak bisa menangkapnya. Karena kejadian tadi malam, Hong Siok harus dirawat di rumah sakit. Ketua dan teman-teman pun membesuknya. Karena tempat makan Yong Jin usia ada kerusuhan, Dong Siok pun mendatanginya dan makan di sana. Dengan sedikit kesulitan, rupanya sikutnya terluka. Pasti terkena lemparan panci penggorengan. Anak bernama Wang Oh yang sangat dekat dengannya itu berniat untuk memberikannya salep. Tapi dengan gurunya, ia memukul dan berkata, kamu seperti anak kecil saja yang merengek kesakitan. Tapi dengan santenya, ia menanggapi kalau kamu sudah dewasa, mari kita minum. Tapi bocah itu menolaknya. Geng Jang Isu berencana melakukan balas dendam kepada Geng Jang Chen. Dengan menyerang tempat game judi miliknya. Wih Sung Rak yang merupakan tangan kanan Jang Chen yang melihat hal itu sangat marah. Ia ingin melakukan serangan balasan. Tapi rencananya itu tercium oleh pihak kepolisian. Dengan cara dijebak, kedua anak buah Jang Chen itu dikepung di gang sempit. Pertikian pun berlangsung. Tapi di tengah pertikian, ketua polisi beserta anak buahnya datang. Si ketua memarahi Jang Isu agar tidak ikut campur masalah itu. Dan menyuruhnya untuk pergi. Dua berandal itu akhirnya berhadapan dengan Ma Dong Seok, si ketua polisi. Dengan keahliannya bela diri, Dong Seok merujak berandal itu. Tapi Yang Tai berhasil lolos. Dibawalah Wisungra ke kantor polisi. Guna penyelidikan lebih lanjut. Karena gayanya yang tengil membuat si ketua tidak tahan untuk menyiksanya. Dan diberikanlah pukulan bison andelanya. Hari bahagia telah datang. Jang Isu merayakan ulang tahun ibunya. Tapi di hari bahagia itu, Jang Chen datang untuk membunuhnya. Yang Tai datang dengan membawa semprotan pemadam kebakaran. Disemprotkanlah alat itu hingga membuat seluruh ruangan berasap. Di tengah kepulauan asap. Di tengah kepulauan asap, Jang Ten muncul dengan kapak. Dan membabat habis semua anak buah Jang Isu. Duel antara Jang Chen dan Jang Isu tak terhindarkan. Jang Isu akhirnya dihabisi oleh Jang Chen. Kepolisian yang melihat berita kerusuhan itu makin frustasi. Pasalnya, keadaan makin runyam. Hingga mengakibatkan cek cok antara Kapten Jeon dengan Oh Dong Jeon. Jang Chan rupanya benar-benar ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kini ia mendapatkan proyek untuk menyerang geng huang pemilik hotel. Ia membuat kesepakatan sambil makan di restoran. Bekas anak buah Venom yang menyimpan dendam kepadanya menghubungi geng huang. Datanglah geng venom untuk menyerang Jang Chan. Tapi lagi-lagi ia berhasil lolos dengan memencahkan kaca jendela. Yangtai terluka parah. Momen itu dimanfaatkan Do Xiong Wu untuk membunuh Jang Chan. Tapi apasnya ia malah terbunuh di tangan Jang Chan. Kepolisian yang merasa kekurangan personil meminta bantuan kepada warga sekitar. Tapi warga menolaknya karena takut ditusuk pisau. Tapi bocah itu langsung memarahi warga dan memberikan alasan logis. Supaya warga mau membantu polisi untuk meringkus penjahat itu. Anak buah Dong Xiong itu menjelaskan cara untuk membantu kepolisian. Yaitu dengan cara memetretnya saat mereka beraksi. Saat para preman itu beraksi, warga pun mulai mengambil foto mereka. Polisi pun mengumpulkan data wajah dari para preman itu. Ketua mendapat kabar kalau tahanan polisi, Wei Sungrak, mau dikirim ke China. Ketua yang mengetahui hal itu merasa tak terima. Tapi hukum tidak bisa dilawan. Tahanan itu tetap dibawa ke China. Saat di tengah perjalanan, polisi China menjatuhkan narkoba dari dompetnya. Ia mengatakan punya 100 kg narkoba, tapi tidak bisa menjualnya. Dengan jiwa kriminalnya, Sungrak langsung menawarkan kerjasama untuk menjual narkoba di Korea. Dan polisi China itu menyetujuinya. Lalu melepaskannya begitu saja. Namun rupanya, itu adalah skenario dari ketua untuk meringkus semua komplotan. Jangtai. Benar saja, polisi China itu ternyata intel dari ketua polisi. Dan ia mendapat bayaran dari ketua. Sungrak pun melaporkannya kepada Jangtai terkait hal itu. Tak lama kemudian, Sungrak menghubungi polisi intel itu. Dan skenario pun dilanjutkan. Mereka membuat janji bertemu di sebuah tempat hiburan. Geng Jangchen berjalan bersama komplotannya. Semua anggota polisi pun sudah siap di posisi masing-masing. Saat mereka masuk, anggota polisi sudah siap menyergep dari belakang. Tak disangka, Jangchen tidak ada di sana. Rupanya, Jangchen pergi ke tempat Huang untuk membunuh Tuan Huang. Huang berlari dan Jangchen mengejarnya. Pertikaian itu terjadi di keramaian. Hong Siok, anak buah Dong Siok, tak sengaja melihatnya dan pergi mengikutinya. Jangchen berniat kabur ke China. Saat sudah tiba di tempatnya, ia menelpon ketua kalau Jangchen berada di tempat pengelolaan sampah. Bergegaslah Dong Siok menuju lokasi diikuti seluruh anggota polisi. Hong Siok menghentikan mobil Jangchen yang beranjak pergi. Dengan gaspol, Jangchen melajukan mobilnya untuk menabrak Hong Siok. Tapi sebelum hal itu terjadi, datanglah mobil ketua menabraknya. Hong Siok dibukul dan ditendang oleh Jangchen saat menghadangnya kabur. Usai tabrakan, ketua pun kesulitan untuk keluar dari dalam mobil. Tapi saat ia berhasil keluar, ia langsung mengajar Jangtai. Bagaikan bisa mengeruduk ke linci. Bagaikan belut di dalam lumpur. Jangchen memang susah ditangkap. Sialnya bagi Yongchen dan Wang Oh, ia bersembunyi di tempat makan miliknya. Tanpa permisi, ia memakai telepon untuk menghubungi Tuan Kuat terkait bayaran membunuh Huang. Di tengah ia menelepon, ia melihat ada foto anak buahnya di sana. Melihat hal itu, ia langsung menghajar mereka. Lihatnya menghubungi Dong Siok, tapi gagal. Dong Siok yang mengetahui hal itu, seketika langsung panik. Saat Wang Oh mau dibawa ke rumah sakit, ia berkata orang itu mau ke Cina. Bergegaslah Dong Siok ke bandara. Sebelum Jangchen pergi ke Cina, ia mau mengambil uangnya terlebih dahulu. Tapi ia tidak percaya pada Tuan Kuat, karena hanya diberi rekening. Inilah scene yang ditunggu-tunggu. Duel antara Dong Siok versus Jangchen. Sok yang menikin. All Tiado. Untuk mengambil uangnya terlebih dahulu. Kepalki Un guar. Terima kasih keluar. Dia kali 6 pey TOP Cosen. Shrek juiz Coca juga. ろ yang ketawa kelda kuat. Chang Chen berhasil ditumbuk oleh Dong Shiok Sebagai penutupnya ia diberi pukulan bison milik Dong Shiok Akhir cerita semua penjahat berhasil ditangkap Dan mereka berempat pergi makan untuk merayakannya